Gue pasti sering banget kan ngeliat orang cosplay di sosmed yang cosplaynya tuh bagus banget, effort banget, apalagi fotonya, kostumnya, makeupnya, semuanya, tapi likes-nya dikit dan komenannya juga dikit. Kalah banget sama cosplay-cosplay yang no award atau yang less award, bahkan yang cuma modal tempel muka doang, tapi likes-nya bisa banyak. Coba kira-kira kenapa? Sini, gue akan bahas. Awalnya, gue dulu juga berpikir seperti itu. Kayak, kenapa sih kok dunia nggak adil banget? Orang yang prestasi cosplaynya bagus itu bisa kalah jauh sama yang tidak ada effort sama sekali atau hampir less-less award. Tapi, setelah gue mengetahui atau belajar tentang konsep sosial media yang namanya audience-centric, gue jadi tahu bahwa alasan utamanya dan penyebab utamanya adalah karena postingan di sosial medianya itu tidak audience-centric. Memang benar kalau misalnya kita bahas algoritma, kadang-kadang ya untung-untungan. Ada orang yang cosplaynya bagus, terus bisa mendapatkan banyak atensi dan juga banyak audience, tapi orang-orang yang cosplaynya less award itu jauh lebih dapat panggung daripada yang award. Namun, prinsip utamanya itu ada di audience-centric dalam sosial media. Kadang-kadang ya, orang yang cosplaynya bagus atau cosplayer yang berprestasi, itu fokus di sosmednya itu hanya nge-posting yaudah hasil karyanya dia aja atau nge-posting hasil prestasinya dia aja. Tapi itu nggak bikin audience atau nggak bikin orang-orang yang lihat cosplaynya dia itu jadi relate sama dia. Paling relate-nya itu cuma di sekitaran sirkel-sirkel teman-teman cosplay-cosplaynya dia aja atau yang kenal sama dia. Atau istilahnya yang cosplaynya setara lah sama dia. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang cosplaynya less award atau mungkin misalnya hanya fokus di make-upnya, hanya weak play, hanya hijab play, tapi nggak yang bener-bener kostum and play bahkan sampai yang no effort sampai yang tempel muka, itu orang-orang nggak hanya fokus memuji, tapi dia merasa postingan tersebut tuh relate juga sama dia. Jadi gini loh, kalau misalnya ada cosplayer berprestasi yang dia cosplaynya itu bagus. Nah, nggak semua orang yang melihat foto cosplaynya dia itu selalu pengen muji dia. Apalagi mungkin kalau misalnya udah ngeliat berkali-kali, yang ada audience itu juga orang-orang yang ngeliat itu malah mikir, kayaknya jarak antara gue sama antara elu jauh banget deh. Kayaknya cosplayer seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita capai. Nah, sedangkan orang-orang yang cosplaynya less award atau yang cuma fokus weak play atau yang bahkan fokus bugil, yang fokus lanjang, itu bisa membuat orang-orang tuh jadi kayak relate gitu sama dia. Jadi ngerasa, oh berarti cosplay itu gampang banget ya tinggal model tempel muka atau cuma tinggal belajar make up doang. Atau mungkin wah ternyata cosplay gampang banget ya, model bugil tuh harus tinggal kita kasih fan art. Jadinya orang-orang tuh kayak ngerasa relate sama dia. Apalagi kadang-kadang orang-orang itu ya sering berinteraksi sama audiensnya, berinteraksi dengan followersnya kadang-kadang juga. Menyapa atau kadang-kadang dia juga membagikan tips-tips atau beberapa tutorial ngini-ngini lah. Sehingga membuat orang-orang itu jadi mau ngikutin dia dan jadi relate sama dia. Nah, sedangkan kalau cosplayer berprestasi itu, mereka kan nggak punya waktu untuk membuat konten-konten yang audiens-centric. Jadi mereka itu di sosmed ya cuma fokus menunjukkan prestasi mereka, sedangkan mereka itu lebih fokus dan lebih sibuk menjadi cosplay bounty hunter. Maksud gue tuh sibuk ngikut-ngikut lomba atau sibuk ngikut kompetisi-kompetisi tertentu. Nah, sedangkan kalau untuk orang-orang yang cosplaynya Lazy Ford itu bisa menarik audiens sampai ke yang normis-normis atau sampai ke yang awam-awam cosplay. Jadinya bisa tahu atau bisa paham, oh ternyata cosplay itu segampang itu ya, oh ternyata cosplay itu segini ya gitu. Nah, beda kan sama cosplayer-cosplayer berprestasi itu yang jarang banget istilahnya bikin konten tutorial atau jarang bikin konten-konten yang istilahnya itu ya relax sama audiens ya. Pokoknya fokusnya itu hanya untuk udah menampilkan karya. Udah, makanya nggak banyak orang yang mau komen. Itu juga yang bikin para audiens itu juga kadang melihatnya. Gue sendiri ya kalau misalnya ngeliat cosplayer yang kayak bagus banget itu. Jadi ngerasa, ih kayaknya jarak gue sama jarak dia jauh deh. Kayaknya itu sesuatu yang jadi bisa dijangkau. Nah, makanya dia jarang. Bahkan kalau cosplay-cosplayer yang emang udah bisa terkenal itu, ya emang dia udah bener-bener punya koneksi ke sesama IO-IO cosplay atau ke sesama juri-juri cosplay. Coba deh, disini yang pada tau kompetisi ICGP pasti nggak semua wibu tau kan. Awam cosplay aja nggak tau kompetisi ICGP itu apa. Ya karena jarang banget gitu orang-orang mau nge-share tentang apa itu ICGP, jarang banget cosplayer-cosplayer itu bener-bener nge-share. Nah, mereka itu kayak nge-sharing itu tahapan-tahapan mereka itu seperti apa biasanya itu ketika udah diwawancarai. Kayak misalnya udah ada dapet panggung gitu mungkin dari orang yang dari TV atau mungkin dari orang IO-IO acara-acara cosplay. Nah, biasanya ketika udah diundang jadi questar itu baru menceritakan tahapan-tahapan cosplaynya gimana. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang cosplaynya less effort atau yang cuma fokus makeup atau yang cuma fokus weekly seperti tadi tuh kadang-kadang sering bikin konten-konten tentang tutorial makeup atau konten-konten tentang behind the scenes bikin konten cosplay mereka. Makanya audiens itu pada relate. Nah, sedangkan kalau cosplay berprestasi ya jarang melakukan seperti itu karena kesibukan itu tadi. Jadi, buat kalian ini para cosplayer yang udah sepuh atau para cosplayer berprestasi kalian itu misalnya pengen banget konten kalian atau kalian tuh pengen diri-kali itu diri sama audiens yang lebih luas ya biar gak kalah sama cosplay-cosplay yang leneh. Bisa lah mulai untuk berusaha membuat konten-konten yang relate banget sama audiens. Jadi, istilahnya itu untuk memperkenalkan dunia cosplay yang sebenarnya, memperkenalkan tentang makna cosplay sebenarnya dalam ranah untuk edukasi. Karena gak semua audiens yang ngeliat karya lu itu selalu pengen muji lu bagus. Yang ada orang-orang yang ngeliat karya-karya lu bisa aja tantrum karena iri, karena geki. Karena lu terlalu banyak memposting prestasi lu. Yang ada orang itu bukan kayak pengen muji, mungkin yang muji cuma berapa orang doang, tapi sisanya orang pada iri dengkitan rung. Karena ya tidak dilihat BTS-nya gimana, dilihat tahapan-tahapannya gimana. Ya, tapi kalau misalnya kalian gak mau fokus bikin konten seperti itu, gak apa-apa sih, fokus di prestasi aja. Tapi ya jangan heran kalau misalnya konten kalian itu bakal kelep atau bakal kalah sama cosplayer-cosplayer SE4, apalagi yang leneh atau sama yang bugil tapi berkeduk fanart. Nah, di sini gue pribadi itu pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman cosplayer atau para sepuh-sepuh cosplayer yang udah mulai membuat konten-konten edukasi tentang cosplay. Karena jarang banget loh ada cosplayer sepuh atau senior yang mau gitu loh menurunkan egonya untuk berbagi atau yang mau gitu meluangkan banyak waktu untuk membuat konten tentang pemahaman dalam dunia cosplay atau tentang tutorial-tutorial cosplay. Gue salut banget sama kalian yang udah mulai bikin konten seperti itu, tetap teruskanlah supaya konten-konten yang bugil berkeduk fanart atau nyeleneh-nyeleneh itu bisa kita turunkan.